Ya, biasa tim gabungan BPPD Kota Serang dan Basarnas, Banten terus melakukan pencarian terhadap korban yang tertimbun material longsor di Cilowong, Taktakan, Serang, Banten. Minimnya peralatan berupa alat berat menjadi kendala proses pencarian korban. Pencarian dilakukan dengan membuka jalur pada tumpukan sampah sejauh 150 meter dengan bantuan alat berat. Dua unit alat berat kecil dan satu unit alat berat besar didatangkan untuk memperlancar proses pencarian dua warga yang diduga tertimbun material longsor. Hingga hari keempat pada Jumat kemarin, tim gabungan belum menemukan titik terang lokasi korban tertimbun longsor. Tim gabungan juga fokus pada pembersihan jalan hingga 20 meter ke bagian depan dari titik longsor sampah. Tanahnya kan masih labil ya karena isinya sampah. Yang kedua, jika cuaca hujan juga memang tidak bisa dilakukan. Yang ketiga, kita membutuhkan alat berat tidak cukup satu atau dua. Yang dibutuhkan, kalau kemarin ngobrol dengan kajian dari Basarnas itu minimal 4 beko ini yang besar. Alat inilah yang memang sedang diusahakan terus supaya bisa sesuai dengan kebutuhan.